Kita keinformasi lainnya Kementerian Perhubungan menutup jalur liar perlintasan sebidang di jalan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. Hal ini untuk mengurangi potensi kecelakaan perjalanan kereta api. Penutupan perlintasan sebidang ini merupakan program gerakan nasional keselamatan di bidang perkereta apian tahun 2022. Hal ini untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar. Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Keselamatan Perkereta Apian telah menutup 208 jalur perlintasan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Direktur Keselamatan Perkereta Apian Kementerian Perhubungan, Edy Nursalam mengatakan, Jalur perlintasan dengan lebar lebih dari 2 meter, serta digunakan oleh masyarakat untuk dilintasi pengguna kendaraan bermotor, maka tanggung jawab untuk menjaga perlintasan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah. Kami sudah keedaran juga kepada seluruh bupati yang ada di Sumatera Utara untuk menerapkan aturan sesuai dengan PM94. Karena kewenangan untuk menyelamatkan warga yang melewati jalan raya itu sudah diserahkan kepada PM94. Jadi seandainya PMDanya tidak peduli, berarti PMDanya juga tidak peduli pada keselamatan warganya. Untuk tahun 2022, Kementerian Perhubungan menganggarkan pembangunan 5 pos jaga pelintasan dan 5 palang pintu pelintasan sebidang di wilayah Sumatera Utara dalam program peningkatan keselamatan perkereta apian.